Dari seorang Rinko, Sarah itu benar atau hanya membalikan keadaan dari posisi tim Alter Ico? Yes, dengan Aka Aja dan juga Lunox ya, perpaduan yang udah sering banget dilihat. Kalau udah didapetin defenjasment, tinggal langsung di Chels Assault aja sama Guava-nya. Oh, yes, yes, yes. Bener banget kali ini kita lihat di mana Sinti bakal coba nge-over seorang Kenbo. Eh, sorry, Renbo. Kenbo. Kenbo nggak tuh? Iya, Renbo. Kenbo. Namanya kalau... Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya? Emang nama itu bikin jadi makin jago kayaknya. Ya, sebenernya banget. Tapi kali ini lihat, Sanstuy bakal coba untuk ngeras dapetin satu, tapi ternyata Flameshot dari Yox yang berhasil mengamankan dari Little Wondorer. Sedangkan itu ini bisa dipecahin armor dari Sanji. Tadi aku pengen ngomong ketika Xbox ya, Rinko. Mungkin kata Rinko benar nggak bisa mendekati, tapi setidaknya ada seorang Granger dengan Rhapsody dan juga Tosonata-nya bisa meledakan Viraga Armor-nya. Viraga Armor-nya sih, bisa diledakan sama sekali. Dan sedangkan itu di sisi bawah langsung di-zoning out oleh Sanji. Tampaknya Rainbow dan juga Onmawil langsung aja mencoba untuk mendapatkan Yox. Apakah Sanstuy sama didapatkan? Valir ditumbangkan. Sementara itu Def Coach masih bakalan coba di-commit atau nggak sama sekali? Yes, benar banget. Tapi kali ini Sanji masih mau lebih lihat. Walaupun ada Pai, Sanstuy objektif gaming ke arah bottom lane untuk mendapatkan turret. But no, terlalu defense dari tim Alter Ego terlalu cepat. Masih bisa mendefense tampaknya. Dan sementara itu langsung diamani, langsung farming aja. Gold buff-nya didapatkan sama tim Big Team Esports. Yes, benar banget. Dan kali ini lihat. Sanstuy masih dengan bebas banget untuk farming. Tidak ada hambatan sama sekali. Oh my God, terima kasih dikasih juga akhirnya. Tapi kali ini Onmawil harus mundur. Lumayan sakit damage yang diterima oleh seorang Onmawil, Rinko. Yes, dan rotasi dari tim Big Team Esports itu baik banget. Dia setelah ke bawah langsung ke atas. Xbox-nya nemanin entah gininya ataupun bingungnya. Benar-benar baik banget. Sementara itu kalau kita lihat Jowhat versus Tamus dari Sinting. Wah, ini sih. Sinting benar nih orang ya. Di arah top lane. Tapi lihat, Sanji, Rainbow, dan juga seorang Sinting bakal coba untuk zoning out di arah top lane. Dan Sanstuy itu lihat. Mereka selalu main kayak gini loh. Dia bakal main kayak gini mulu entah Sanstuy. Ini adalah top lane dari Sisi Big Team. Itu di arah bottom. Mereka bakal ngasih Sanstuy selalu di arah top lane. Tapi defkot sudah level 4. Udah ada defense adjustment. Di sini Onmawil. Coba ditariknya di tujuan adalah seorang Sanstuy. Masih ada flicker dan ternyata dipaksa. Keusaha tolong. Sastunda juga seorang. Onmawil. Di arah bottom lane. Ya, sementara itu. Tapi mereka dapetin mid lane-nya. Karena udah dapet info 4 orang ke arah bawah. Dan di arah bawah itu gak ada minion sama sekali. Sekarang mereka bakal mencoba komen untuk mundur terlebih dahulu aja. Tapi di sini ada RSPD. Ngecoba untuk mendapatkan udah flicker terlebih dahulu. Sanji komit ke arah. Terlalu insaniti. Sanji berhasil mendapatkan satu. Masih ada flicker. Masih ada juga turbo di sana. Kalau aku bilangnya turbo. Iya turbo ya. Kalau gak turbo bisa cepat langsung. Pisang. Kok bisa? Kepleset. Kalau dapet kira. Kepleset ya. Bener gak? Boleh sih boleh ya. Keplesetnya ada jedanya dulu ya. Iya. Oke. Sementara itu mereka bakal ngamanin turtle-nya. Ini bagus sekali. Mereka sama sekali gak kerugian. Walaupun tadi ditumbangkan dua orang. Mereka berhasil gak clear-in minion ya. Sehingga dari tim Alter Ego X gak dapetin objektif lainnya dari entah turretnya. Tuh liat Sanji ke atas lagi. Ke bawah lagi sorry. Ke bawah lagi. Dia bakal coba di pojok lagi kali ini. Bakal ngelawan seorang ARS. Dan ternyata dari sisi tim victim. Udah ada empat orang ke arah bottom lane rinkul. Yes. Dia bakalan komit ke arah tamu setampaknya dari Alter Ego X. Memenumbangkan si tim. Wah dihabisin di arah top lane. Ditarik, dibakar, ditembak, diiket. Buset, diperkaos. Abis di arah top lane disini ya sintingnya. Benar. Dan mereka bakalan coba dapetin ambil top lane-nya dari tim victim e-sport. Karena gak ada yang bisa nge-cover mungkin S-block-nya. Itu bagus banget kalau tadi di zoning out aja. Biar S-block-nya gak bisa dapetin. Dan mereka tetap dapetin objektif dari turret-nya. Tapi kali ini ARS udah gak bisa berbuat banyak. Apa yang coba bisa dilakukan ARS? ARS gak bisa berbuat banyak. Kalau aku jadi ARS aku lepas. Karena tiga orang di arah bottom. Kali ini dia bakal coba dipaksa. Gak ada follow up juga dari tim alter ego lainnya. Mau gak mau. Daripada dia harus ter-take down rugi. Ya kan. Dia gak dapet farming-an. Lebih baik dia mundur. Lepasin turret pertamanya. Dia lebih baik ngamanin turret ke-duanya dia. Karena dia gak tumbang pun itu gak nambahin gold-nya dari tim victim e-sport juga. Ya itu. Itu jangan lupa ya tuh. Hal yang cukup penting harus diperkirakan oleh para pemain juga ya. Tapi di sisi arah bottom lane. Lihat on my way. Scouting terus. Dia tahu ada seorang. Gengger. Iya Gregor di arah bottom lane. Info yang diberikan terhadap tim victim. Tapi alter ego kali ini harus mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Mereka harus teamfight 5. Kalau untuk teamfight yang kali ini. Mereka harus tarik ulur. Kenapa? Dari segi item. Baru punya raptor macet dari seorang Granger. Sedangkan dari Kimmy dan Bruno udah punya. Mau ke arah endless dan juga glowing wand dari seorang Kimmy. Ini hati-hati banget. Mereka bakal coba di-spread it dari depannya. Front lane-nya bakal coba dibonyokin. Rainbow lihat. Masih cari stack-nya kali ini di arah top lane. As harus mundur. Sanji bakal coba zoning out. Sanji gak bakal coba biarin sendiri Rainbow. Karena dia bisa di-pick off oleh seorang KJ. Iya. Tapi ini kalau kita lihat ya. Jawhead entah tadi dipindah dari atas dipindah ke bawah. Langsung didapetin turret. Sekarang tinggal enak banget loh. Bruno pun juga. Yaudah dia bakalan commit ke arah atas. Kimmy udah bakalan back up ke arah mid lane-nya ke bawah. Itu enak banget. Sedangkan nanti. Jawhead itu gak bisa ngapain-ngapain. Kalau misalnya dari kenang sama hero yang bisa dibilang range-nya jauh ya. Tapi tampaknya dari Sanji bakalan coba di-zoning out. Di kepung dari belakang bakalan langsung di-commit sama GFK. Ditarik. Tapi kali ini enggak. Langsung coba dipasen dengan Chaos Assault-nya. Di arah bottom lane adalah tim. Victim Isport dapetin satu turret lagi. Dimit juga didorong kali ini. Lihat. Pada recall semua tim Alter Ego. Dicoba zoning out. Dua turret ditukar satu Sanji. Worth it. Totally worth it sekali. Gak masalah. Gak masalah banget. Sanji tumbang. Tapi cuma bisa tuker dua turret sama satu turret di atas. Itu sayang banget dari tim Alter Ego X. Yang gak bisa nahanin. Karena ini udah enak banget ya dari tim e-sport zoning-nya. Oke, oke. Iya, taras baru ke arah salah Sanji. Masih ada flicker. Gak ada ejector lagi kali ini. Belum lepas. Belum gendong seorang Sanji. Tuh, ini nakning. Ini naknung. Langsung ada flicker. Langsung flicker. Di naknung. Timang-timang. Jadi nyenyak ya tidurnya. Iya, timang-timang. Sekarang di arah atas bakalan diamani lagi turretnya. Sanji udah langsung zoning out. Biar gak ada yang bisa masuk. Jawhead pun juga gak bakalan berani sih. Iya, sebenernya banget langsung di zoning out. Di sini Jawhead kalau masuk bakal down. Kenapa Sanji punya immortal? Mau ngapain? Gak apa-apa tuh bang. Biarin nanti tuh bang masih ada immortal. Masih bisa langsung insanity juga. Lihat. Turet dapet satu lagi. Turet udah lima diamankan. Untuk tim, victim. Sedangkan Alter Ego hanya satu. Di sini Alter Ego harus regroup. Dia harus regroup. Lihat. Lima orang di arah toplet. Arce Bongo Jawa dipaksa. Sanji ngebakar. Dan kali ini Arce SPD harus mundur. Gak bisa berbuat banyak dengan gelar sajarah pendidikannya. Kayaknya udah mulai bingung ya. Kalau dari rotasnya Alter Ego X. Dia kayak Jawhead itu gak bisa. Ngamanin sendirian. Karena di sini hero rangenya banyak banget loh. Dari tim e-sports. Dia nahan sendiri. Mungkin dapetin. Misalnya dia bisa maju ejector satu. Tapi kalau gak ada yang follow up. Dari tim Alter Ego X. Ya buat apa gitu? Yes bener bukan sebarang bener. Kali ini Rinko lihat. Dicoba zoning out. Barfnya diambil. Udah ada sonata dari Pak I. Tapi gak bisa berbicara. Kalaupun cukup sakit. Tapi seorang On Mawai masih bisa terbang. Dengan seorang Ferry. Terbang nyaman. Langsung menjauh. Sekarang bakalan lagi ke arah objektif. Turtle bakalan diamanin sama victim e-sports. Dan di sisi lain mereka semua sama-sama cari apapun objektif itu. Dari tim victim e-sports. Turtle diamanin Little Wonder lalu jungle bakalan dihabisin. Sehingga dari tim Alter Ego X bener-bener gak dapetin makanan farming yang cukup banyak. Dan itu jadi memperselit sih itu mereka. Ya Lali Sanity keluar. Masih bisa di-survive kali ini dengan order bilious dari seorang Guava. Tapi kita sudah menyentuh 20 ribu viewers. Tentu tangan buat kita semua. Thanks guys. Pecah banget ya. 20 ribu viewers Sobat Mobile Legends di hari Senin. Yang cukup terik kali ini bakal lihat ya. Ada ini bitter turret. Yox lihat terbakar api asmara. Kali ini harus mundur. Siting ditarik. Renbownya hilang. Tapi ternyata ada call of damage. Siting dapetin 1 point. Sanji juga harus down. 3 orang suami. 2 orang hilang dari tim victim e-sports. Sanji masih ada immortality. Iya. Harusnya sedikit pancing terlebih dahulu ya. Sehingga kayak dev coachnya udah ngeluarin skill dulu. Tadi kan ketangkep 1 ya dari seorang Bruno. Sayang banget. Tapi gak masalah. Sekarang mereka juga langsung lagi-lagi zoning out. Sanji langsung mendapatkan 1 lagi dari seorang kaya-nya. Wow Guava. Lihat Guava-nya kebakar langsung. Sayap kupu-kupunya gak bisa terbang. Tapi Pai bakal coba untuk ngelakuin clearing minion di arah midland dengan cukup cepat. Tapi Sanji lihat tembak. Sanji kalau udah pake Kimi kayak gitu tuh kerjaannya. Di rumput tembak. Di rumput tembak. Ya gimana ya. Itu ada lagunya tau gak? Di rumput tembak. Di rumput tembak. Di rumput. Emang gitu ya? Bukan. Ini kebanyakan nonton tok-tok nih. Culemitan memet. Iya kan? Iya. Wah ini resource-nya dihabisin bener-bener dari tim Alter Ego X. Gak dikasih apa-apa. Sehingga kayak mereka cuma nungguin minion yang masuk. Itulah pundi-pundi uang mereka. Oh. Banyak banget. Padahal. Bagaimana colamitan ya. Kali ini lihat Guava-nya bakal coba di zoning out lagi. Kali ini gak bakal dikasih. Ampun. Big team Sanji. Sanji. Udah mulai keluar. Udah liat. Langsung guna hilang sanity untuk mundur. Masih ada deflots. Belum ditarik. Dan langsung ada deflots. Langsung ada follow up damage. Tapi Sanji-nya masih hidup betenung. Ada kesesan-esan terakhir. Di situ damage terlalu besar. Suara sinting diusir oleh On My Way kali ini. Yes. Def coach bagus banget. Dia sabar banget nungguin ketika momennya. Karena kalau misalnya dari seorang Sanji tau ya. Di situ ada def coach. Dia pasti bakalan mundur. Entah. Dan def coach itu seperti kayak kalau misalnya. Sanji udah maju. Pasti ada yang nge-follow up kan. Entah itu santunya. Atau entah itu rainbow-nya. Tapi ternyata gak ada. Karena sebenarnya dari seorang kajah. Dia pengen dapetin antara Kimi ataupun Bruno-nya ya. Tapi karena gak ada. Yaudah dia ambil aja yang ada. Yaitu dari Sanji Expo. Iya. Oh my God. Maximum charge. Maximum charge. Aku gak lihat kali itu seperti aku tidak melihat. Kalau sekarang udah menyentuh 30k viewers. Gila. Tabung tangan buat kita semua ya. Gila rock and roll. Kita harus share terus ya. Harusnya buat ke teman-teman kalian. Biar pada tau kalau ada Mobile Legends BNB. Tapi dia puluh menulis sekarang. Yes. Sekarang harus coba share. Kita lihat sedikit replay-nya. Dari team victim. Bakal coba Haras. Lihat Pai-nya kelihatan. Dipaksa pakai 1 air strike. 2 air strike. Tapi lihat. Masih mum charge. Pai tertunduk lemas. Ini Bitter takut. Udah diamankan. Oh team victim. Sanji. Aduh. Dapetin 1 poin di arah bottom lane kali ini. Dengan Lassie Sanity. Masih mau lebih. Def coach gak bisa berbuat banyak. Burungnya ditebak dengan Flameshot. Harus mundur. Galini di arah toflameshinting. Dapetin Indibitter lagi. Lagi-lagi atasnya bakalan dihancurin. Sementara itu luar juga di arah bawah. Bakalan langsung di secure. Tampaknya. Komi ke arah. Langsung ke base-nya. Oke benar banget. Tapi kali ini Pai gak bisa berbuat banyak. Klok terkaki-kipat udah masuk. Objektif Gaming. Guapa. Displaydown. Shutter. Pai tersisa seran diri. Dan ternyata Big Team dapetin 2 poin penuh. 2 poin penuh. Gimana? Sebelum stage itu bagus banget loh. Entah itu zone outnya. Entah itu dia. Nginisiator. Atau nge-pick out satu persatu. Karena di arah bawah tadi sebelum mereka meng-end ya. Itu dia udah dapetin valid lebih dahulu. Culametan loh mereka tuh. Wow. Gak dikasih atap. Astaga. Menurutnya gak dikasih napas sama.